Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para hadirin dan hadiran pengunjung IDM yang saya hormati Jadi saya, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengunjungi pameran buku IPF ini dalam kaitan sehat wabarakat Bapak-bapak, Alhamdulillah sekalian Jadi ini tadi saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman tempat impian Katanya, buku The Harmony of Cimenete ini baru dapat, apa Ustaz, lembara tadi ya Apa Ustaz, baru nominasi Tapi saya katakan tadi, kalau saya judinya, ini dapat juara Karena saya sudah baca buku ini Jadi saya baca buku ini Isinya sangat bagus Kalau kita melihat Nah ini kalau kita melihat Dunia sekarang Terutama dunia Islam Itu diwarnai oleh konflik Jadi di Suria Itu hampir semparung penduduknya Itu menjadi pengungsi Akibat konflik Di Iraq Di Libanon Di Bia Di Yaman Di Muslim Rohingya Muslim Uyghur Di China Jadi Dunia Islam sekarang ini dihenti oleh berbagai konflik itulah Buku ini menawarkan Bagaimana Mengakhiri konflik Bagaimana menciptakan Dunia ini Menjadi aman Nah karena itu disebut Bahwa buku ini Sebagai antitesis Dari Ini saya jelaskan sedikit ya Dari yang namanya Buku berbetul The class of civilization Jadi Klas antar peradaban Yang dikarak oleh Samuel Huntington Ini disebutkan disini Di buku Dan pengarangnya Dukan menyebut Banyak tesisnya Jadi Dalam buku Huntington The class of civilization ini Jadi yang terjadi Di dunia ini adalah Sebenarnya Perang peradaban Perang antar Pemukung agama Jadi orang beragama Justru menjadi sumber Konflik Ini kata Huntington Orang Amerika Jadi Penaman politik di Amerika Dan judulnya itu Provokatif Dan dia mengatakan Pada akhirnya Dunia nanti akan Mengikuti Peradaban Barat Jadi Judulnya itu Sangat provokatif Dan terkadang Saya berpikir Dengan kebijakan-kebijakan Para pimpinan Barat Terhadap Negara-negara Islam Termasuk Timur Tengah Jangan-jangan Mengikuti Huntington Itu satu Yang kedua Bumi ini juga Tesis Dari Bukunya Kukuyama Jadi Berat Berat Perancis Bukuyama Dengan Jutul The End of History Nah Buku yang Saya sebutkan Tadi Itu Menyatakan Bahwa Setelah Perang Dunia I Lalu Perang Dunia II Lalu ada Namanya Perang Dingin Antara Blok Barat Dan Blok Timur Blok Barat Itu adalah Blok Liberal Blok Timur Itu adalah Blok Sosialis Yang dipimpin oleh Yudi Sokien Saat itu Nah Setelah Perang Dingin Yang ditandai Dengan Dirucuk Kaya Tembok Berlin Itu Runtuk Kukuyama Berbandangan Bahwa Pada Akhirnya Dunia Ini artinya kan Kalau setelah Uni Sovyet Runtuk Tembok Berlin Runtuk Simbolnya Tembok Berlin Komunis Runtuk Akhirnya Dunia akan Kembali Mengikuti Peranggapan Berat Nah Buku ini Menolak Anggapan Dari Atau Pandangan Dari Huntington Dan Juga Fungu Nyaman Nah Jadi Menurut Profesor Doktor Rogin Asirjani Ini Sudah diperkenalkan Pengarahnya Sudah diperkenalkan Jadi Dia Beliau ini Menolak Tesis Dari Huntington Dan Pungu Yama Menurut Dia Dunia ini Bisa Marmoni Di dalam Perbedaan Jadi Jadi dunia ini Menurut Pengarah ini Dunia akan Bisa Damai Dengan Adanya Perbedaan Caranya Caranya Menurut Ters Menurut 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 pas habis disini nah jadi menurut Profesor Rogib ini dia nulis dengan sangat baiknya dan ini saya bacakan ini Bapak-Bapak Ibu ini menurut saya sangat menarik jadi dia membandingkan sebuah dua buah lukisan satu lukisan itu pemandangannya hanya pohon yang sama seribu pohon yang sama dalam sebuah lukisan lebih kurang itu yang terlihat hanya ribuan pohon yang sama lalu satu lukisan lagi itu ada pohonnya ada sungainya yang mengalir jernih ada burung-burung gagak ada gunung dan sebagainya dan sebagainya nah menurut para hadirin disini dua lukisan yang digabarkan oleh Profesor Rogib tadi itu mana yang lebih indah apakah lukisan yang pertama ataukah lukisan yang kedua lukisan yang kedua lukisan yang kedua disitu disimpulkan oleh Profesor Rogib bahwa perbedaan perbedaan sungguh perbedaan kulit perbedaan bahkan disebutkan perbedaan agama justru akan memperindah harmoni ini kesimpulan dari Profesor Rogib yang itu merupakan atletesis dari buah buku yang tadi saya sebutkan dan para hadirin dan hadirin sekalian oke dan para hadirin dan hadirin sekalian jadi inilah sebenarnya Profesor Rogib yang mengatakan bahwa Al-Quran hadis itu sudah lengkap mengatur kehidupan bahkan termasuk kehidupan dunia karena itu dalam ayat yang saya sebutkan tadi itu kata sitoknya itu ya ayuhan nasi walaik manusia bukan ya ihalatina amanu bukan walaik orang-orang yang beriman khusus jadi sitoknya ke seluruh orang seluruh bangsa jadi Al-Quran sudah mengatur itu semuanya yang menjadi persoalan adalah kata Muhammad Abduh Al-Islamu makjubur bil muslimin ya jadi kata Muhammad Abduh tokoh pembaru masih musim Al-Islamu makjubur bil muslimin Islam itu terkutuk oleh berlaku orang-orang Islam sendiri jadi agama yang begitu mulia agama yang begitu bagus menjadi makjub terkutuk oleh berlaku orang-orang Islam sendiri mari saya kasih contoh jadi Pak Hartong Presiden kita dulu yang pernah diturunkan oleh para demonstran termasuk saya dan teman saya ini bisa jadi dulu kita masih muda-muda dulu ikut apa demo dan bukan Pak Hartong setelah sekian lama dan saya pelajari banyak ternyata Pak Hartong tidak banyak berdasar salah satunya adalah menciptakan kawasan Asia Tenggara yang disebut ASEAN itu menjadi kawasan yang sekarang itu teraman di dunia sudah ada dibuat mekanisme penyelesaian konflik jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian coba perhatikan di ASEAN ada sekarang ini 10 10 negara saya sebutkan Indonesia mayoritas muslim dengan dasarnya Pancasila dasar negara bandingkan dengan Tehla yang Buddha bandingkan dengan Filipin yang Katolik bandingkan dengan Vietnam Vietnam yang yang muda bandingkan dengan lain-lain jadi secara ideologi secara tidak berbeda sangat jauh tapi kenapa bisa aman sekarang mari kita bapak-bapak ibu-ibu saya bawa ke Timur Tengah Timur Tengah itu kecuali Libanon ya mayoritas agamanya muslim bahkan di negara-negara Teluk hampir 99% penduduknya muslim tapi konflik cuma ada dimana ada di Timur Tengah yang satu agama profeknya di Timur Tengah yang agama satu Islam sama-sama Islam Bapak-bapak ibu-ibu jadi inilah yang saya sebut seperti Profesor Rokif mengatakan Islam itu sudah sempurna untuk menciptakan perdamaian dunia Al-Quran Hadis tapi Islam itu makjub turbil muslimin sekarang ini Islam itu terputuk gara-gara perilaku orang-orang Islam sendiri jadi agama yang mestinya bagus banget di Barat menjadi anti Islam fobia bencian terhadap Islam karena orang-orang Islam dianggap teroris jadi Bapak-bapak ibu-ibu sekalian inilah yang karena itu buku Profesor Rokif perlu kita baca beliau ini bukunya lengkap menceritakan tentang sebab-sebab perang dari dulu sampai sekarang dan dia berkesimpulan bahwa kalau sebenarnya kita orang-orang Islam ini berpegang pada akunan hati secara konsekuen insyaallah kehidupan kita akan damai-damai saja sementara itu saja terima kasih terima kasih semoga 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 dengan adanya teori ini semoga teori ini bisa juga mempengaruhi banyak pemegang kebijakan di negara-negara terutama negara Islam sehingga masa depan umat lebih baik ke depannya dan sekarang mari kita dengar kesan umum dan juga apa yang bisa disampaikan oleh dokter Adian Usa ini berkaitan dengan teori ini dan juga teori yang sebaliknya terpotol ya dokter Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Assalamualaikum jadi saya apa naik mobil ternyata sepatu saya gak terbawa di mobil yang satunya jadi saya minta maaf daripada saya gak bicara terpaksa pakai sendal gak enak jadi adabnya durang tapi terpaksa yang kedua Adian Usa saya melanjutkan apa yang disampaikan Mas Kuan Nurkirong tadi bahwa setelah Perang Dingin berakhir disebut Perang Dingin Cold War Perang Dingin itu kan perang tapi dingin kenapa disebut dingin karena perang antara komunis dan liberalis Blok Barat dan Blok Timur itu memang perangnya kalau dalam istilah Samuel Huntington dalam buku tadi The Class of Civilization itu perang antara Barat dan Timur itu sebetulnya hanya fleeting dan superficial jadi hanya permukaan dan sesaat saja makanya setelah Perang Dingin berakhir setelah Soviet runtuh tahun apa 90 apa yang berjaya di dunia ini ada dua buku memang yang sangat terkenal di dunia ternasional itu ada dua buku dan dua ilmuwan yang paling terkenal pada waktu itu satu namanya Profesor Samuel Huntington itu guru besar di Princeton University di Amerika dia tahun 1993 menulis artikel di jurnal Foreign Affairs ya judulnya The Class of Civilization artikel ini mendapatkan tanggapan yang sangat luas di seluruh dunia pro-contra sampai akhirnya Huntington perlu menjawab artikel itu dan menjabarkan gagasannya tentang The Class of Civilization ya kemudian tahun 96 terbitlah buku dia ini The Class of Civilization and the Remaking of the Order buku ini kemudian ditambah lagi dengan bukunya Francis Fukuyama ya jadi dua ilmuwan yang terkenal tadi itu adalah Huntington dan Francis Fukuyama ini Francis Fukuyama menulis buku yang sangat terkenal tadi yang dibahas khusus oleh Profesor Rohit Asizani ini The End of History and the Last Man ya jadi dunia waktu itu dan menurut saya sampai hari ini sebetulnya dunia terjebak dengan konsepnya Huntington Barat terjebak memang para pemimpin Barat tidak mengakui mereka memakai teorinya Huntington tapi apa yang terjadi hari ini sampai sekarang sampai nanti kalau kita lihat perkembangan itu persis seperti apa yang ditulis oleh Huntington di dalam buku dia ini The Class of Civilization and the Remaking of World Ordering apa yang menarik dan saya menggunakan sedikit teorinya Huntington jadi Huntington ini membagi dunia ini ke dalam delapan peradaban ya peradaban Parat Western Civilization atau Al-Khodor atau Al-Ghorbiya kemudian peradaban Ortodoks Rusia dan lain-lain kemudian peradaban China peradaban Jepang India ya Afrika Latin Amerika Jepang dan Islam ya delapan kata Huntington setelah perang dingin berakhir kemudian komunis runtuh dia mengatakan nah ini yang ditegaskan Levantis Fukuyama dunia sudah sampai pada akhir sejarahnya jadi karena dia the end of history jadi setelah komunis runtuh Barat liberal menang maka dunia sudah sampai di akhir sejarah setelah ini kata Fukuyama gak ada sejarah baru lagi yang ada sistem yang akan muncul adalah varian-varian ya dari sistem demokrasi liberal itu kemudian dua teori ini saya sudah kritik juga di buku saya Wajah Beradaban Barat ya konsep Huntington ini memang provokator betul ya sebagai contoh misalnya begini di dalam pengantarnya Samuel Huntington ini mengatakan ya dia menulis satu pengantar yang sangat provokatif ya dia menulis begini it is human to hit ya for self definition and motivation people need enemies jadi kata Huntington adalah manusiawi untuk saling membenci ya adalah manusiawi untuk saling membenci for self definition ya untuk membangun makna diri atau janti diri jadi Huntington itu punya teori gini wahai anda orang barat kalau anda mau mendefinisikan siapa anda self definition ya and motivation dan membangun motivasi kata dia people need enemies ya masyarakat perlu musuh jadi dia sebetulnya hati-hati menjabarkan teori yang telah dilakukan oleh Profesor Bernard Lewis orang orientalis Yahudi nanti ini yang dijawab oleh Profesor Rakyat Al-Sijani ya the harmony of humanity disitu karena kata Huntington itu teorinya memang musuhan ya jadi adalah manusiawi untuk saling membenci ya kata Huntington jadi untuk anda orang barat untuk eksis setelah komunis runtuh people need enemies anda perlu musuh gitu ya jadi nah musuh anda siapa itu yang masalah kemudian dan Huntington mengatakan nah itu yang dibuat teori class of civilization ya dia buat teori bahwa sekarang ini bukan lagi yang bermain antar negara tapi sudah antar peradaban dunia sudah pentas global ini diwarnai oleh perang apa namanya konflik antar peradaban dan dia dalam buku ini menarik dari dari delapan peradaban atau tujuh di luar barat Huntington menulis seperti ini Islam is the only civilization which has put the survival of the west in doubt jadi kata Samuel Huntington Islam itu adalah satu-satunya peradaban yang telah meletakkan keselamatan barat dalam keraguan and it has done at least twice jadi Huntington menulis sampai minimal telah dua kali jadi apa yang Huntington pesankan pada orang-orang barat adalah karena bahwa ibu sekalian karena buku Huntington khusus disebut oleh Profesor Rahim Al-Zidzani kita harus paham dulu karena nanti Profesor Rahim Al-Zidzani mengajukan teori yang sebaliknya dari Huntington jadi Huntington memprovokasi orang-orang barat bahwa ada barat hanya dari semua peradaban ya Cina kah Jepang kah India Latin Amerika Afrika mereka tidak pernah mengalahkan barat Islam adalah satu-satunya peradaban yang pernah hampir memusnahkan barat itu teori Huntington ya jadi oleh karena itu Anda jangan fokus ke yang lain karena begitu Anda fokus saja pada Islam karena Islam lah ya yang selama beratus-ratus tahun telah mengalahkan kita ya jadi sebenarnya sesuai dengan buku-buku seperti misalnya ditulis oleh Profesor Fawaz Gerges itu ada dia menulis buku American Political Islam ya jadi memang kenapa kemudian sekarang muncul gerakan Islamophobia dimana-mana ya dan saya kemudian memahami kenapa kemudian muncul peristiwa 11 September 2001 ya kenapa muncul kemudian peristiwa Paris kemudian peristiwa yang lain-lain kita di dunia ini kalau kita fahami betul buku Huntington itu ya itu kita seperti melihat iya ya ini kayak skenario jadi buku Huntington itu seperti skenario film sudah ditulis sebelumnya kita bisa berkirakan akan terjadi apalagi akan terjadi apalagi persis lagi sekali ini jadi dia class of civilization tapi kalau kita baca buku Huntington itu itu nama Indonesia dan Malaysia khusus disebut Huntington mengatakan kalau ekonomi Malaysia dan Indonesia dibiarkan berkembang maka mereka akan menciptakan Islamic model model Islam yang akan men-challenge model ekonomi Asia jadi nama Indonesia itu buku tahun 1996 kita kemudian kena krisis tahun 1997 saya gak tahu hubungannya apa saya coba membaca loh anjing itu udah ngomong begini kemudian terjadi krisis kemudian terjadi ini tahun 2001 kita tahu peristiwanya jadi dari Cold War apa yang kemudian terjadi setelah 2001 itu adalah war against terrorism Cold-nya hilang apa yang berbeda dalam politik internasional semasa Cold War itu yang dikatakan tadi konflik antara demokrasi liberal dengan komunis adalah konflik yang superficial konflik yang sesat sedangkan konflik antara Islam dengan Kristen Barat yang khusus sebut karena peradaban Barat itu kata-kata peradaban Kristen Barat Western Kristendom itu adalah konflik yang sangat mendasar deeply conflictful apa namanya jadi konflik yang sangat mendalam dan sangat panjang persis seperti yang ditulis oleh Profesor Bernard Lewis dalam buku dia Islam and the West bersama jadi ini adalah ilmuwan-ilmuwan sebenarnya disebut neocon neokonservatif mereka memang berusaha membentur kena sayangnya kalau kita lihat perkembangan dunia mengarah seperti yang dipetakan oleh Samuel Huntington kemudian tahun 2004 setelah beriswa 2001 Hantinkton merasa dia nulis kemudian di jurnal B Newsweek Hantinkton menulis begini nah bener kan yang saya bilang dulu yang saya tulis dulu itu kan penulis kelas konsumilasi maka tahun 2004 kemudian dia tulis lagi satu buku Hantinkton yang tulis buku judulnya Bu Awi Siapa kami jadi konsep dia bahwa dalam mendefinisikan kita barat ini kita harus melihat siapa musuh kita jadi hadir mengatakan anda orang barat tidak akan bisa mendefinisikan diri anda kalau anda tidak mendefinisikan siapa musuh anda tahun 2004 dia tegaskan lagi dalam buku HUAW ini bahwa sekarang pencarian musuh kami sudah selesai musuh kami sekarang ini adalah Islam Militar kalau ada sekalian lihat sekarang setelah itu isu Islam Militar Islam Radikal dan seterusnya itu menjadi isu lombang setelah kita lihat berita di TV ya masukan ini membunuh 40 militan membunuh 200 militan orang kalau sudah kena cap militan itu gak ada hamba dia boleh dibunuh tidak pernah saya sebar di Facebook saya ada satu TV memberitakan 200 militan dibunuh di Afganistan saya lihat TV ini gimana cara kok dia juluki yang mati 200 orang itu militan itu secara tidak jurnalistik karena saya jurnalist itu gak bisa itu kan serobos sekali wartawan di kita cuma ngutip saja bahwa 200 orang mati 200 orang militan mati gimana ada ngukur 200 orang itu militan tapi itu gak akan menjadi masalah karena ini skenario global siapa yang udah kena cap militan radikal udah susah ya saya terus terang udah berkali-kali nulisi republikan musulkan pada pemerintah masuk zaman Pak SBI benar di pertimbangan presiden saya pernah mengusulkan saya usulkan program pemerintah ini jangan de radikalisasi karena itu masuk jebakan antikter yang harus dilakukan sebetulnya adalah de ekstremisasi atau de terorisasi karena kita tidak setuju dengan terorisme karena kita tidak setuju dengan ekstremisme dalam istilah islam guru ini dari sekalian jadi sekarang kalau kita lihat perkembangan dunia sekarang ini itu seperti apa yang sudah digambarkan oleh antikter Fukuyama saya dengar Fukuyama terakhir berubah tapi saya belum baca buku-buku terbaru tapi kalau buku hunting itu betul-betul islam adalah satu-satunya peradaban yang mengancam barat dan saya bisa melihat bagaimana berbagai kasus di barat kalau ada orang islam yang melakukan aksi langsung terjadi gelombang anti-islam profesor Fawaz Gerges dalam American Political Islam dia menggabarkan di Amerika itu yang paling banyak melakukan aksi terorisme sebetulnya keturunan hispanik yang paling banyak melakukan aksi kriminal keturunan China tapi di Amerika tidak pernah ada gelombang anti-Cina tidak ada gelombang anti-hispanik bahkan Pearl Harbor pernah diserang oleh Jepang dan tidak ada gelombang anti-Jepang begitu peristiwa 11 September terjadi apa yang terjadi sampai di pelosok-pelosok Amerika orang Islam bermasalah bahkan yang seolah-olah seperti Islam orang yang pakai surban itu juga kena masalah orang-orang Arab orang-orang Arab kesimpun dia sosialis asal wajah Arab nama Arab patut dicuridai saya kenal dengan seorang tokoh Arab sosialis dia sering ke Amerika tapi akhirnya setelah 11 September dia susah karena dia wajahnya Arab namanya Arab itu masalah jadi anti apa namanya Islam gelombang Islam kalau kita lihat sekarang ini luar biasa saya menduga di balik ini semua sebetulnya Yahudi karena ini ada satu perkembangan di timur tengah bagaimana simpati negara-negara Eropa kepada Palestina semakin meningkat dan itu hanya bisa keredang kalau dibangun dengan semangat anti-Islam jadi saya kira kita perlu membangun kesadaran bersama bagaimana di era sekarang yang ditawarkan oleh Usir Promesor Notivalis dan ini saya baca bukunya sebelum selesai beliau masih mengajak para ilmuwan untuk memperkaya lagi konsep the harmony of humanity sebenarnya seperti apa ada beberapa yang saya juga kurang sependapat sedikit yang saya misalnya beliau masih membagi klasifikasi agama dengan agama samawi agama non-samawi agama samawi itu Islam Yahudi Kristen agama non-samawi itu di luar itu ini agama samawi disebut agama wahyu dan ini tidak konsep ini kalau saya sudah saya tinggalkan dan saya sudah tanya ke berbagai pakar sebetulnya siapa yang dulu membagi agama seperti itu sebab di dalam Al-Quran agama itu cuma dibagi dua satu agama yang benar dua agama yang salah yaitu agama yang kedua agama yang salah agama selain Islam dan kalau kita baca kitab-kitab para ulama dulu yang mengkaji perbandingan agama seperti kitabnya Imam Syahrostani kitab Abu Qawir al-Baghdadi kitabnya Abu Raihan al-Biruni kitab Ulihin itu juga selalu membagi agama jadi dua agama yang lurus di nulhak dan agama yang menyimpang yaitu di nulzain di nulqoyim yaitu itu sama jadi ini oleh kandah itu disini meskipun beliau maksudnya tidak seperti itu saya paham tapi gagasan yang antitesa jadi gagasan huntington tadi beliau mengatakan sebetulnya kita banyak persamaan buat umat manusia makanya Al-Quran itu memang bicara kepada umat manusia Islam adalah agama yang dari awal menanamkan kesadaran pluralitas Islam itu agama yang sejak awal menanamkan kita itu harus siap berbeda dan siap hidup di tengah masyarakat yang plural makanya di Madinah Islam lah pelopo nah saya melihat beliau di kajian sejarahnya cukup mendalam misalnya kalau sekarang kita belajar toleransi beragama ya gak usah kita belajar kebarat Karen Armstrong dia sudah menulis dalam Dijadu Salam itu bagaimana Umar bin Khotok Wadi Allah Adu ya adalah pemimpin pertama di muka bumi itu pengakuan Karen Armstrong pemimpin pertama di muka bumi yang membangun toleransi beragama di kota Yerusalem terjadi tahun 636 Masih jadi belum pernah dalam sejarah kota Yerusalem itu mengalami perdamaian jadi ya kecuali setelah Islam masuk memimpin dan nanti kota Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib tahun 1099 terjadi pembantaian besar-besaran ya dan kemudian kembali lagi pada Islam tahun 1187 di masa Shulauhudin Alayyubi itu terjadi lagi keharmonisan maksud saya adalah kalau kita bicara sejarah Islam itu meskipun Islam bukan agama sejarah bukan historical religion tapi Islam adalah agama yang telah terbukti dalam sejarah untuk mengatur jadi kalau konsep The Harmony of Humanity ini itu kita tinggal buka lembaran sejarah sini ya silahkan dari ini saya sering mengungkap satu buku yang menarik itu di Yerusalem di Andalusia kalau Hatikter mengatakan itu penaklukan Islam atas Andalusia coba baca dari ilmuwan barat yang lain ada satu buku yang sangat bagus ditulis oleh sejarawan Irlandia ya namanya Tim Wallace Murphy yang menulis buku berjudul What Islam Did For Us ini buku termasuk baru tapi 2006 Tim Wallace Murphy menggambarkan What Islam Did For Us apa yang Islam berbuat untuk kita orang-orang baratnya orang-orang Eropa dan dia menulis satu subab dalam bukunya itu berjudul apa The West Death to Islam hutang barat kepada Islam kata Tim Wallace Murphy sampai kapanpun kita orang barat tidak akan pernah mampu membayar hutang kita pada Islam karena dulu kita belajar sains pada orang-orang Islam 700 tahun sains itu dikuasai oleh orang Muslim dan 700 tahun itu orang-orang barat belajar di dalam buku ini digambarkan bagaimana transfer sains dari Islam ke barat tahun 2010 saya menyaksikan satu pameran sains Islam Islamic Science di Museum London Profesor Rahim ini pakar sains Islam jadi begurannya dokter kalau kuliah saya kedokteran hewan ya beda dikit jadi apa namanya di Museum Science itu ada pameran One of Seven Adventures yang di pelopori oleh Profesor dari Iraq struktur saya ketemu beliau pakar engineering di Manchester University jadi Profesor ini mengadakan pameran San Francisco juga pernah di Malaysia juga pameran ini tentang Islamic Science itu kita kalau melihat pameran itu kita bisa tahu tergambar betul bagaimana misalnya teknologi komputer itu digital dulu dari mana kedokteran dari mana itu dari orang Islam ya jadi dan dulu orang Islam itu kalau orang-orang Barat belajar sama orang Muslim di Toledo di Cordova ya di apa namanya di Granada misalnya itu gak pakai Islam gak mengenal konsep royalty karena para ulama dulu kalau nulis buku ya itu amal jahiyah negara yang mengganti karya itu dengan emas ya jadi kalau kemudian buku itu menjadi milik umum jadi dulu masyarakat dunia inang-islam itu kalau ilmunya berkembang dipakai untuk kemanusiaan itu amal jahiyah nah sekarang dalam peradaban sekarang gak kenal itu amal jahiyah ini konsepnya jadi salah satu Islam merahmatyar alam itu terbukti dalam sejarah hanya sekarang kita bicara dan lihat misalnya di Andalusia selama 800 tahun Islam memimpin Andalusia dari 711 sampai benteng terakhir Islam di Granada jatuh 1492 itu kita lihat bagaimana waktu itu Islam memperlakukan Eropa Islam tidak memaksa orang lain untuk masuk agama Islam jauh sebelum orang barat mengenal human right kita sudah menerapkan ini bagaimana itu apa yang didakas oleh Profesor Ragib Arsijani sebagai antitesa dari Samuel Huntington ini sangat menarik dan perlu kita kembangkan lagi dan ini artinya saatnya barat sudah terbukti gagal bukan hanya sekarang kalau ini sekarang baca bukunya Paul Kennedy The Rise and Fall of Great Civilization ini buku terbit tahun 85 untuk Paul Kennedy jadi disitu Paul Kennedy sudah menyebutkan peradaban barat itu sudah decline dia sudah mencapai puncaknya jadi kalau dia sudah sampai pada puncaknya dia akan turun sebenarnya Bung Karno juga pernah menulis tahun 60an Bung Karno mengatakan kapitalisme ini sekarang sudah seperti harimau luka yang kalap itu Bung Karno sudah mengatakan tentang puluhan sudah kalap mereka ini sudah gak ngerti lagi apa yang mereka berbuat sekarang kalau kita lihat sekarang ya apa solusi yang ditawarkan oleh barat sekarang untuk membangun perdamian dulu setelah perang dingin berakhir mereka ingin mimpi membangun dunia yang penuh damai sekarang dimana Amerika saja mengatasi bedilnya saja gak bisa ya jadi sekarang ini mereka sendiri gak bisa beratasi yang problem tadi sekarang kata Ustaz Ibn Lugiram tadi umat islam siap ini sekarang ini tinggal nunggu siapan umat islam saja sekarang tinggal China yang kena 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 saya gak tahu bapak jokowi itu pakai konsepnya huntington kita banyak kerjasama dengan China walau alam kita ini lain ini urusannya tapi huntington mengkhawatirkan itu kalau Islam sampai sekutu dengan China kena kena barat kena barat alah cuma sekarang kita sekutu atau kita dikadahi kan itu masalah ini penting untuk kita baca karena sejarah itu ujung-ujungnya kalau saya tetap bagaimana sekarang kita harus menyiapkan satu generasi yang terbaik untuk kedepan ini siap karena kalau kedepan itu eranya Islam itu sudah gak dilakukan kira-kira begitu dan huntington itu sudah ngomong di bukunya dia sudah mengkhawatirkan pertumbuhan Islam karena dia sebut kalau gak salah tahun 2025 seperempat penduduk bumi itu muslim bahkan sekarang makin khawatir karena banyak negara mereka sudah gak tumbuh penduduknya Jepang sudah minus tahun berapa 200 ribu Jerman sudah berapa tahun yang lalu minus 1,7% jadi penduduk jadi penduduk mereka makin tua kenapa Turki itu berkembang karena Turki muda penduduknya makanya saya punya konsep pendidikan sebaiknya kita harus masa muda itu diperlama kalau saya jadi presiden nanti insyaallah 2019 itu saya ubah mulai SMA itu sudah pendidikan tinggi karena terlalu lama ini anak-anak itu jadi anak-anak terlalu lama dari SD sampai SMP SMP terlalu lama dia sudah lulus S1 sudah umur 24 tahun karena sudah susah cari jodoh jadi harusnya dulu IAI Imam Zerkasi pendiri pesantin gontor pesantin beliau Pak Iwan Uthira itu pendidikan pesantin gontor umur 16 tahun Zubair bin Awang Ali bin Abi Toleng Tolha bin Ubaidillah itu sudah matang intelektualnya pada usia 13 tahun Usama bin Zaitun jadi Panglima Perang 18 tahun Pak Nasir itu di SMA dia umur 19 tahun sudah berdebat dengan pendidikan di Koran orang-orang PKI yang semahut Ali bin Darsono itu mimpi PKI umur 22 tahun kita sekarang ini makin mundur dulu lulusan Mu'alimin Mu'alimin Muhammadiyah Mu'alimin Gotoh Mu'alimin Al-Irsyad Mu'alimin ini itu lulus Mu'alimin setikat SMA lulusan SMA mereka sudah matang sudah siap kita kirim ke daerah-daerah saya maksudkan ini sekarang karena menyongsong era baru yang disampaikan Profesor Lagi Parsi Jani ini terlalu kesiapan kita saja kita siap dari segi konsep kita punya konsep Al-Quran yang sangat jelas satu-satunya wahyu yang terjaga kita pun siap konsep tafsirnya kita punya kekayaan sejarah ya sejarah nah ini kadang-kadang sekarang ini pendidikan sejarah kacau di sekolah-sekolah kita anak-anak kita itu gak ngerti sejarah Islam akhirnya gak bangga terakhir saya ingin tutup dengan kata-kata dari Muhammad Asad Leopold Wey seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam ya mengganti nama Muhammad Asad dan dia menulis satu buku yang terkenal ya Muhammad Asad menulis buku berjudul Islam and the Crossroads Islam di simpang jalan di buku ini menulis buku katakan begini no civilization can prosper or even exist after having lost this pride and the connection with its own past jadi kata Muhammad Asad tidak ada satu peradaban yang akan berkembang atau bahkan peradaban itu tetap exist kalau peradaban itu having lost this pride telah hilang pride-nya kebanggaannya ya akan hilang peradaban itu karena dia gak ada dignity lagi gak ada aizzat aizzatin alal kafirin itu hilang itu gak akan berkembang ya Islam kalau sampai begitu gak kemudian apa the connection with its own past tidak hilang hubungannya dengan masa lalunya yaitu sejarah jadi kalau sekarang kita salah mempersepsikan sejarah kita kita gak bisa ke depan di kurikulum pendidikan kita sekarang kita masih dipaksa mengakui bahwa kita ini sejarah kita adalah keturunan monyet itu harus disampaikan ke Pak Menteri dan Pak Presiden karena saya gak maulah masa Presiden kita keturunan monyet saya gak keturunan monyet tapi di buku kurikulum masih begitu kita ini keturunan monyet yang bani monyet bukan bani adam itu berarti sejarah kita sejarah monyet gak bener kita ini bukan apa sejarah kita sejarah para nabi dari nabi adam sama Rasulullah ke depan kita melanjutkan perjuangan para nabi jadi kalau anak-anak kita sekarang belajar sejarah salah dia tidak tahu kemana harus ke depan apa yang harus dilakukan kalau Umad Islam gak tahu sejarahnya dia gak bisa ke depan makanya Profesor Hakim menguraikan banyak masalah sejarah sangat penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh